Intro Film ini akan berfokus kepada seorang Inspektur Zhang yang diperankan oleh Donnie Yen yang mana Zhang adalah seorang polisi veteran yang disegani dan menjadi salah satu orang yang diharapkan untuk dapat meringkus sekelompok penjahat misterius namun Zhang harus menghadapi kenyataan bahwa kelompok yang sedang ia hadapi ternyata dipimpin oleh seorang yang bernama Ngo yang mana Ngo merupakan salah satu anak didiknya di kepolisian yang pernah menghormati dan mengaguminya akan tetapi Ngo dan lima anggota lainnya berubah menjadi penjahat setelah mereka merasa dihianati oleh pihak kepolisian sehingga harus mendekam di penjara selama 4 tahun lamanya setelah bebas, mereka pun berencana untuk membalaskan dendam kepada siapa saja yang telah berbuat tidak adil terhadapnya penasaran dengan alur ceritanya? inilah Raging Fire di awal film, pihak kepolisian sedang mengadakan rapat tertutup yang dipimpin oleh inspektur bernama Yao inspektur Yao memerintahkan kepada anak buahnya untuk meringkus seseorang bernama Wang Kun yang mana Wang Kun merupakan pimpinan bandar Narba yang dikenal sadis dalam setiap menjalankan aksinya untuk itu, mereka dituntut agar dapat menangkap kelompok Wang Kun malam itu juga masalah kemudian muncul dimana Zhang dan anggotanya secara diam-diam ternyata tidak dilibatkan dalam misi tersebut entah alasan apa yang jelas Zhang dan timnya merasa kecewa atas apa yang telah inspektur Yao lakukan inspektur Yao yang telah tiba di lokasi pun langsung melakukan pemantauan target yang nantinya akan mereka sergap waktu yang dinanti pun datang kelompok Vietnam yang akan bertransaksi dengan Wang Kun telah tiba di lokasi Yao kemudian menyuruh timnya untuk bersiap dalam posisinya masing-masing dan menunggu perintahnya di sisi lain, kelompok Ngo dengan tim bertopeng rupanya hadir juga di tempat tersebut mereka pun kemudian menyerang kelompok Vietnam dan menghabisinya sebelum sampai kepada Wang Kun lantas, Ngo dan anggotanya menemui Wang Kun sang bos besar bandar Nekoba Wang Kun yang belum menyadari bahwa mereka bukan kelompok Vietnam yang dimaksud merasa aneh dengan tampilan yang tidak biasa tidak ingin berdebat panjang Wang Kun ingin segera mengakhiri transaksi yang sudah disepakati bersama sebelumnya namun Ngo yang menggunakan topeng itu menunjukkan HP kepada Wang Kun tentang keberadaan polisi di gedung tersebut jelas saja Wang Kun marah dan kemudian menyerang kelompok Ngo akan tetapi, kelompok Ngo yang jauh lebih unggul dalam bertarung membuat Wang Kun dan anggotanya tewas tidak sampai disitu Ngo dan anggotanya bahkan mampu melumpuhkan polisi yang akan menangkap mereka sehingga Inspektur Riau yang sudah terkepung harus kehilangan nyawanya dalam misi yang ia jalankan sang yang tiba setelah kejadian merasa terkejut dengan keadaan di gedung itu ia pun harus bersedih ketika melihat teman baiknya Inspektur Riau yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan Beralih ke scene lain yang mana kita akan flashback ke waktu di mana kejadian kelam yang mengakibatkan Ngo dan anggotanya melakukan kesalahan fatal Cerita bermula ketika Zhang dan Ngo mendapatkan perintah untuk membebaskan seorang pengusaha kaya yang bernama Huo Zao Tang Huo diculik oleh dua orang preman yang bernama Kola dan Wang Kun maka dari itu Zhang dan timnya harus sesegara mungkin untuk dapat membebaskan Huo dengan selamat mereka pun beraksi dengan mengintai gerak kerik Kola dan Wang Kun yang sedang melakukan transaksi narkoboy lantas pada saat yang tepat Zhang membagi tugas dengan menyerahkan Kola kepada Ngo dan dia sendiri yang menangani Wang Kun setelah membutuhi Kola akhirnya Ngo dan timnya berhasil meringkus Kola yang kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi di tengah proses interogasi tiba-tiba Ngo dihubungi Inspektur C2Z yang memerintahkan mereka untuk segera menemukan Huo bagaimanapun caranya akhirnya dengan sedikit kekerasan Ngo menekan Kola agar mau membuka mulut tentang keberadaan Huo Zao Tang dengan cara itu Kola yang tadinya bungkam pada akhirnya memberitahukan lokasi di mana Huo disekap di sini sebenarnya tim Ngo sudah bertindak sesuai aturan namun salah satu anggota yang bernama Gong Zi malah bertindak di luar batas sehingga membuat Kola harus tewas di tempat tersebut Zhang yang datang menemui Ngo ia pun marah atas apa yang telah terjadi barusan setelah kejadian itu hubungan Zhang dan Ngo mulai mengalami keretakan yang pada akhirnya kasus ini pun menyeret Ngo dan anggotanya ke ruang pengadilan di tempat ini Ngo dan anggotanya harus menerima kenyataan pahit akibat tekanan dari berbagai pihak Inspektur Situji yang tadinya menjanjikan perlindungan malah lepas tangan atas kasus anggota yang ia pimpin tak luput juga Huo Zao Tang yang Ngo dan anggotanya bebaskan malah ikut menyudutkan mereka semua dengan itu pengadilan pun memberikan hukuman dengan memutuskan fonis 4 tahun penjara kepada mereka kita beralih ke masa sekarang yang mana Ngo dan timnya sedang bertransaksi dengan seseorang yang akan memakai jasanya sedangkan Gongzi dan Ahua menunggu mereka di luar gedung menggunakan sebuah mobil rupanya keberadaan mereka dapat diketahui oleh pihak kepolisian berkat kasus tewasnya seorang wanita yang pernah Gongzi kencani disini Gongzi berulah lagi ia malah memberikan sebuah arlozi yang mana menjadi petunjuk keberadaannya saat ini Ahua yang tidak ingin tertangkap memutuskan untuk keluar dari mobil dan berlari menghindari kejaran aparat namun usahanya sia-sia hingga akhirnya Ahua pun dapat ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut sedangkan Gongzi dan yang lainnya berhasil lolos dari kejaran anggota yang dipimpin oleh Inspektor Zhang saat berada di lamarkas anggota Ngo langsung memukili Gongzi atas kesalahan yang ia lakukan agar misi berikutnya berjalan tanpa kendala Ngo memutuskan untuk menghabisi Gongzi sekaligus peringatan bagi yang lainnya di sisi lain pihak kepolisian telah menaruh curiga terhadap kelima mantan anggotanya yang telah bebas empat tahun silam untuk itu Zhang merencanakan sesuatu yang bisa menjerat mereka dan memasukkan kembali ke dalam jeruji besi namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Ngo CS yang mendadak-datang ke kantor polisi bukan tanpa alasan Ngo berencana untuk dapat membebaskan salah satu anggotanya yang bernama Hua ia pun memberikan jaminan dirinya untuk ditahan satu kali empat puluh delapan jam agar pihak polisi percaya dengan apa yang dilakukannya rupanya siasat ini Ngo jalankan untuk mengulur waktu agar rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya bisa berjalan dengan mulus benar saja si tuji yang menjadi sasaran Ngo selanjutnya dijadikan umpan dengan menenamkan bom waktu di tubuhnya si tuji kemudian menyandra istri Zhang dan anak-anak yang hadir dalam acara latihan tari balet lantas ketika Zhang datang si tuji dengan jujur menyatakan bahwa apa yang terjadi empat tahun silam adalah akibat dari ulahnya yang serakah akan kekayaan percakapan ini kemudian Ngo monitor lewat jarak jauh yang disaksikan bersama anggotanya walaupun si tuji telah menyatakan kebenarannya tetap saja Ngo malah mengaktifkan 30 detik waktu mundur yang membuat semuanya panik di detik-detik terakhir yang menegangkan terpaksa anggota kepolisian harus menembak mati si tuji agar Nadi yang terhubung ke timer terhenti walaupun begitu tetap saja Ngo yang dendam terhadap Zhang mengaktifkan kembali bom yang tertanam di tubuh si tuji dan kemudian tidak ada korban lagi setelah itu namun istri Zhang yang tengah hamil harus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU di lain waktu Ngo menargetkan sasarannya terhadap Huo Zao Tang yang dulu sempat mereka selamatkan mereka semua berhasil menghabisinya dan membawa pergi sejumlah uang serta perlengkapan senjata yang lengkap saat hendak keluar dari pusat bank Ngo berpapasan dengan Zhang yang kemudian terjadi aksi kejar-kejaran yang menegangkan walaupun hanya berempat namun Ngo dan anggotanya mampu mengimbangi polisi karena mereka memiliki persenjataan yang memadai dalam aksi baku tembak tersebut salah satu anggota Ngo harus terluka di lengannya yang mengakibatkan kekuatan mereka berkurang akhirnya mereka kelelahan sehingga salah satu tim yang terdesak harus meregang nyawa akibat mendapatkan serangan dari Zhang begitu juga dengan Hua yang harus tewas akibat terdesak oleh anggota polisi yang menemukannya di dalam gedung Kuan yang hanya tinggal berdua bersama Ngo terpaksa merelakan dirinya agar bisa meloloskan Ngo dari kejaran polisi kini tinggallah Ngo dan Zhang yang harus berhadapan satu lawan satu di awal perkelahian mereka Zhang harus mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Ngo sehingga membuatnya mendapati beberapa luka di tubuhnya namun sutradara berkata lain duel sengit ini pun akhirnya bisa dimenangkan oleh Zhang yang membuat Ngo harus menyusul teman-temannya ke akhirat sampai disini film pun sama bagi kalian yang suka dengan alur film silahkan tinggalkan komentar agar One Studio dapat menyajikan konten-konten yang menghibur sampai jumpa dan selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati